Terima kasih. Terima kasih. Ini mahasiswanya ini, wah bajunya cerah ya, kuning-kuning kayak emas ya. Saya ini sangat terkejut, senang sekali karena diundang pertama kalinya di ini talkshow. Wah, banyak ketemu artis. Bahkan tadi di depan pintu masuk aja langsung ketemu artis GGS. Ganteng-ganteng security ya. Tapi saya senang sekali karena saya disini bisa ketemu sama ada Kang Sule. Kang Sule ini sama-sama saya dari ajang pencarian bakat sekarang, wah gila karirnya sekarang bisa ngehost. Bisa terakhir dia main film juga ya Kang ya. Main film yang cukup box office ya. Udah gitu jendrenya itu cukup, wah digemari anak muda ya, jendrenya itu romantis ya. Kalau nggak salah kemarin judulnya AADC ya, awas ada Cule. Dan saya juga senang sekali ketemu sama yang namanya Andri Tauladan. Dia ini sama-sama kita tahu dia ini kan dulunya ikut band terkenal kan. Judulnya apa itu, eh judulnya nama bandnya STNK ya. Sekarang udah sim. Masih? Sekarang udah ganti sim. Oh udah sim, udah diperpanjang berarti. Perpanjang. Alhamdulillah. Tapi saya senang sekali karena saya bisa jumpa idola-idola saya di sini dan makanya saya terima bisa tampil di talkshow ini ya. Eh sorry, ini talkshow. Ini namanya terlalu standar ya. Ini mungkin tim kreatifnya agak malas mikir ini mungkin. Jadi mereka mau buat nama, yuk kita buat talkshow yuk, ayo. Apa namanya ya? Wah, apa ya? Oh iya ya. Ini nih, ini. Apa? Aduh, apa ya? Oh iya ingat-ingat. Ini. Apa? Aduh, apa tadi ya? Makanya dibuat nama-nama ini talkshow. Itu asal mulanya aja. Cepuk tangan lu dong, ya. Untung namanya gak bukan talkshow. Ini kan gak enak, ya kan? Beh, kok keren nih? Pakai kemeja gantengmu ngapain? Mau talkshow. Oh, talkshow apa? Bukan talkshow. Ini kan ngajak ribut ini ya. Serius? Iya, serius. Mau talkshow. Talkshow apa? Bukan talkshow. Betul kau ngomong. Ini bisa cari ribut. Tapi ini saya suka sekali konsep acaranya. Karena acaranya ini kan temanya kayak orang kaya kayak di ruang tamu kan? Yang pembantunya luar biasa cantik, ya kan? Yang punya rumah. Yang punya rumah juga cantik, ya. Pembantunya eksotis. Ini yang punyanya expired, kayaknya. Tapi saya cukup senang bisa tampil di sini. Karena mengingatkan ruang tamu saya di Medan itu kayak gini mewahnya. Karena saya ini memang kebetulan orang kaya di Medan, ya. Katanya orang kaya itu, katanya itu selalu tinggal di dalam komplek. Ya kan? Siapa bilang? Kami buktinya. Di rumah kami di Medan itu aku tinggalnya di dalam gang. Tapi saking kayanya, itu jalan sepanjang dalam gang itu kami keramik. Itu dalam rumah baru kami aspal. Enak. Jadi stand up komedian, penghasilan lumayan lah. Kalau dihitung-hitung bisa sekitar sampai... Ya gak besar ya, sekitar tiga koma lah. Tiga koma? Tiga hari kerja langsung koma. Masih besaran Kang Sule lah. Kalau kita paling cuman, lumayan sih, lima juta. Dalam satu tahun ya. Saya di Jakarta ini gak kayak gini rumahnya. Saya kos-kosan. Kalau kos-kosan itu di Jakarta ini variatif. Mulai dari 300 ribu sampai 3 juta. Ya kan? Kalau yang 3 juta itu mewah. Fasilitas lengkap. Kamar mandi di dalam. Kalau yang 300 ribu? Wah. Kamar mandi juga di dalam nih. Cuman tidurnya di luar ya. Enak. Wah. Ada yang kakak ini ketawanya terlambat ya kan. Yang lain udah pada ketawanya cuman. Wah. Ini aku curiga misalnya ketawanya terlambat ini. Jangan-jangan tingkat sensitifitasnya itu memang terlambat. Jadi misalnya dia jalan gitu kan. Tiba-tiba ketabrak mobil. Darah nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi ini pertama kalinya dia di ini talk show. Iya kan? Cuman tau aja sejarah ini talk show seperti itu. Tapi bener. Waktu itu gak sengaja. Soalnya ini talk show itu terbentuk ketika kita bikin dame ya. Ini acara apa? Ini talk show. Akhirnya seperti ini. Tapi bener. Bener yang dikatakan sama Babe. Dikatakan. Oh dikatakan. Dikatakan dong. Oh iya. Bener yang apa dikatakan. Dikatakannya. Dikatakannya oleh Babe. Kreatifnya mungkin kurang kreatif. Gitu. Ini saya penasaran. Babe ini emang dari dulu sudah kribok begini. Apa memang dulu panjang klimis begitu? Dulu saya panjang. Dulu panjang. Tapi kribok. Enggak lurus. Jambang yang panjang. Apa ngasihnya begini? Ada turunan dari? Papa kribok. Papa kribok. Mama kribok juga? Mama lurus. Oh mama lurus. Babe. Babe ini kan sebetulnya identik dengan orang Betawi. Tapi ternyata Babe anak Medan kan? Iya orang Medan. Kenapa nama-nama Babe? Apa itu nama dari lahir atau nama julukan aja? Babe itu mungkin karena aku waktu dalam pergaulan sehari-hari menjaga tingkah laku. Baik. Jadi anak-anak sekarang kan suka pakai but, but, babe, baik, but. Oh, babe, baik, but. Baik, but. Bahasa dari Medan ya? Iya, bahasa Medan. Dan ini babe ini adalah tipe pemamah biak ya. Hah? Jadi, kalau makan itu nggak pernah ada sisa. Karena kita menganut sunnah rasul ya. Kadang-kadang sampai dijilat-jilat yung semua sampai. Makanan apa, Babe, yang paling disukai? Kalau makanan segala macam makanan yang, karena kita juga udah modern ya, jadi makanan standar lah. Apa tuh? Nasi goreng, bambi goreng, minstan juga ya. Minstan, soto. Minstan bukan standar hari-hari kayaknya ya. Anak kos. Kos-kosan. Kenapa sih, Babe, memutuskan untuk menjadi seorang komik atau stand-up komedian? Bulu awal mulanya jujur, aku kan break down. Keren kan? Terus main band. Jadi, apa tuh yang mukul-mukul? Perkusen. Terus awal mulanya, ini lagi ngetrend kan stand-up komedi dari Jakarta. Ngeliat-ngeliat di Youtube, itu yang pertama kali aku lihat ada Panji sama Raditya Dika. Wah, ini kayaknya keren ya, cuma sekedar penikmat aja. Terus tiba-tiba ada yang nawarin di Medan. Be, kita mau bikin acara stand-up komedi, bintang tambungnya siapa? Ya, Babe lah gitu. Loh, kok iya, kok bisa gitu? Kan kebetulan aku dulu aktif di Twitter. Jadi kayak Twitter anonim gitu. Jadi suka buat pantun, suka buat namanya Babe Cabita. Itu jadi awal mulanya nama Twitter. Jangan beraninya di Twitter aja dong, maju ke apa. Wah, itu ngapain? Stand-up komedi ngapain? Kayak ngelawak-ngelawak gitu. Gitu. Pelawak tuh kayaknya gak keren nih. Dalam hati kayak gitu dulu pertama kali. Wah, kalau band kan keren, break down keren. Ben, kayaknya pacar kok siapa? Pelawak. Wah, kayaknya... Gitu. Kayaknya gitu, kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya juga pikiran begitu waktu itu. Iya, benar, benar. Manusiawi banget ya. Pacarnya siapa? Anak Ben. Siapa? Pelawak. Coba dong ngelawak-ngelawak. Kenapa sih gitu kan? Di pergaulan juga. Ben, ngelawak dong, ngelawak gitu. Kadang kayak badut aja gitu. Ah, gak mau ah. Akhirnya, yaudah dateng aja ada bintang tamu dari Jakarta nih. Ternyata gak ada bintang tamunya, dibohongin. Ini dia kita panggilkan, Mbak Be. Jadi, di jebak gitu. Wah, orang udah tepuk tangan semua udah rami. Akhirnya, mau gak mau kan? Baik. Nah, ternyata pas pertama kali, Alhamdulillah, orang ketawa. Iya, jadi, wah, enak nih kayaknya bikin orang ketawa ya. Ketagihan dari situ. Dari situ mulailah membuat pahan-pahan. Yang pertama kali bilang lucu siapa, Be? Gak ada dibilang lucu sih. Maksudnya orang ketawa aja udah seneng gitu. Awal mulanya. Tapi menurut saya sulit tuh jadi stand-up komedi. Karena membutuhkan sebuah cerita yang orang tuh mendengarkan terus nyari gong di akhirnya itu. Nyari pun selain di akhirnya. Yang itu yang kadang-kadang susah kan gitu. Waktu itu siapa yang mengajarkan stand-up? Waktu itu ngeliat dari, kayaknya stand-up komedi bisa dipelajari cuma dengan ngeliat Youtube lah. Kita kan. Memasiasi. Iya, wah ini ngeliat aja, oh modelnya kayak gini. Ketauan polanya, oh polanya gini-gini doang nih gitu. Kita buat-buat sendiri coba-coba gitu. Sebetulnya dari dulu juga kan, dari jaman-jamannya lawak juga ada istilah yang selalu diulang-ulang ya. Padahal itu namanya callback ya kan. Iya sebenarnya. Sama sebenarnya, cuman ada nama-namanya. Bapak mau kiprah ke stand-up komedi, Bapak kan udah dari nyanyi, MC Netron, habis itu layar lebar, habis layar lebar. Di pelawak, ada pelawak, mencoba ke pejabat. Sekarang mau ke stand-up, mau semua Bapak. Maruk ya. Saya emang gak mau muluk-muluk, saya emang mau nyari yang ada duitnya aja. Tapi bagus, Bapak itu berarti merintis dari awal ya? Iya. Maksudnya betul-betul berjuang, tidak langsung menjadi seorang Bapak yang sekarang ya? Iya. Sekarang udah sibuk ya, keluarga juga udah jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Kapan ketemu terakhir sama orang tua? Udah cukup lama, sekitar seminggu yang lalu lah. Musik sedih. Lama banget ya? Lama banget. Biasanya kan kita tiap hari di rumah. Oh biasanya tiap hari di rumah sekarang udah? Tapi kan jauh Medan, B. Karena juara satu, juara dua tuh ada kontrak eksklusif. Oh iya. Ya, di TV-nya. Nah kontrak eksklusif itu kita disediain tiket. Misalnya dalam setahun itu ada jatah enam kali pulang. Berarti cukup panjang juga ya? Iya. Iya, enam senti lumayan. Bisa dua bulan sekali pulang. Oke, kalau begitu kita langsung saja menghubung sama Bapaknya kita melalui line teleponnya. Halo? Gak mau ngangkat juga kayaknya teleponnya? Halo? Iya. Halo? Halo? Ini dengan siapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Bapaknya. Bapaknya siapa? Hai Om, apa kabar? Gimana Medan Om? Iya, iya. Dari Medan ini. Oh, langsung aja Pak. Mau ketemu sama Mbak B, Pak? Dia itu sudah lama gak pulang. Oh begitu ya? Padahal kami di sini gak ada yang kangen sama dia. Tapi Pak, dia kan sudah jadi orang besar sekarang. Iya. Uangnya banyak, Bapak harusnya kagum. Tapi kami bersyukur, si Ucok itu sekarang sudah jadi orang. Langsung saja Pak, mungkin mau ngobrol sama Bapak. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat Bapak. Iya. Iya, Ucok. 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah 2 tahun kau gak pulang-pulang, Cok. Mamakmu, Cok. Mamakmu. Kenapa, Mamak, Pak? Mamakmu perempuan, Cok. Oke, kalau tadi kita sudah terhubung dengan orang tuanya dari Mbak B. Oke, kita sekarang akan menghubung sama anaknya Mami Dona. Halo? Riki. 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 Kak, jangan lupon, Kak. Pulsa habis, Kak. Ibu dibayar gak pakai pulsa, Kak. Nih, Ibu nih. Ini ada Ibu, Ki. Mada yang mau disampaikan, Ki. Mama, ngapain sih itu, Ma? Tangan sama Om Sule. Riki, Kak, tolong, Ma. Lu dahin Sule dong. Wah, lu mah suka begitu, Ki, sama gua, Ki. Ki lagi syuting ini, GGS. Iya. Ada yang mau disampaikan, Ki, sama Mama dan istri? Aku mau ngomong sama Yayangku dong. Oh, yaudah. Hai, sayang. Hai, sayang. Lagi apa? Lagi di WC. Lagi ngapain, Ki, di WC? Biasa, sarapan. Sayang. Berarti bener, ya? Malu-maluin aja, ya, Kai. Sayang, sayang. Iya. Ntar malam jangan pulang malam-malam, ya? Kamu yang jangan pulang malam-malam, wey. Kamu yang suka pulang malam, katanya, Ki. Bentar, nanti lu suaranya kok mirip sama bapaknya Babe. Hah? Suaranya ngisi sama bapaknya Babe. Iya, ngasih. Jalan-jalan. Iya, mirip sama bapaknya Babe tadi, suaranya. Ini punya bapak-bapak jarang pulang. Kenapa? Bapaknya Babe sudah pulang. Kang Sule, ya. Salamin Kang Sule, ya. Ya. Buat Om Andre. Oh, iya. Nanti saya amin sama Om Andre, ya. Om Andre juga lagi di WC, katanya lagi di kamar Babe. Iya, lagi di WC. Babe, kalau kebeletnya, sini mah ada WC-nya, Babe. Oh, iya. Sini? Kalau kebelet? WC. 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 Saya sedih, Babe, kalau misalkan. Ini adalah wak. Bukan. Nggak mau langsung dijawab loh, sama Babe ngeliatin Maya. Jawab. Liatin aja, Babe. Liatin aja terus. Kalau mau cepet gue usir. Silahkan diminum. Maya dari mana? Cantik sekali pakai longles. Cantik banget, May. Mau pergi. Mbak Donna mau ngoles nyanyi. Ngoles nyanyi. Maya suaranya bagus loh. Ini salaman dulu nih ada Babe. Oh, iya tuh. Apa-apa, harus sopan kalau sama. Jangan lama-lama. Nanti langsung menikmati pember-pember ke bukanya. Hati-hati loh. Wah, itu langsung. Halo, 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 halo. Iya, Babe. Aduh, siapa lagi nih? Babe. Iya, iya. Kau kurang ajar kau. Hah? Macam ada TV ada di rumah. Kau tahu. Udah, udah ketahuan loh. Di rumahnya nggak ada TV. Kau cium-cium tangannya Maya, Babe kan juga mau lah. Yang setelah jadi, Neng, boleh ya? Ini udah nih. Ini sebentar malah. Ya, Neng, izin dulu ya, sebentar ya. Permisi, Mbak Donna. Terima kasih. Hati-hati ya. Sukses ya, Maya. Ya. Hebat ya, Sistema Matang. Cantik banget. Cantik banget. Les, nyanyi, piano. Cantik amat. Pajang. Halo, Fetih. Waalaikumsalam. Habis cukur nih. Keren juga nih, Fetih. Keren juga habis cukur ya. Kiri. Rambut. Bukan nanyain itu rambut. Jalan aja lah sini. Nggak keren rambutnya. Baik dari kantor keurangan, langsung aja. Saya nanyain rambut. Nah, kriboh kok. Lah tau, nggak usah dikasih tau. Namanya kriboh. Ini rambut Pak RT, cukur di mana? Keren. Kalau dicukur, ya di bukan kriboh lagi. Lah iya, kan dicukur. Yang saya tanyain kan... Eh, gue bicukuran gue. Ya, Neng, Neng. Rambut. Bawa apaan tuh? Bawa apaan itu? Kue. Ini. Oh, kue buat siapa? Ini coklat. Oh, coklat. Pasti buat Mami ya? Bukan. Buat siapa? Ya, maksud gue tujuan gue kemarin nih. Gue mau kasih Mami. Cahiteng. Tadi ngomong begitu. Tadi udah agak bener. Kok jadi konserit lagi? Berte, ganteng, Berte. Ganteng banget pake jaket. Pake jaket ganteng. Jaket? Iya. Coklat, kan? Aduh, kalau bukan RT gue panah, Andre. Kenapa, Mang? Yang begini, coklat. Mau nilain gula jawa? Gula jawa, nih, Mang. Coklat dari mana? Gula merah. Coklat. Ya, warnanya mah coklat. Cuma namanya gula merah. Yang merah pitanya. Gula merah. Oh, ininya coklat, tuh. Tapi ininya gula merah. Gula merah. Tawa lagi. Yang paham. Ini, ini, beneran gue menemuin Mami. Ini gue mau ajak nonton. Gue mau ajak Mami nonton? Iya, mengabulkan ini, mengini, undangan. Undangan apa? Ini gue dapet tiket. Nonton. Oh, nonton. Nonton! Lihat dong, gue. Bukan tiket pembagian merah, nonton. Lihat nonton tiket pembagian merah siapa? Bolot! Weh, TV IP loh! Begitu dia. Nengerti omongan orang, nih. Tiket nonton, TV IP. Keteng, budok! Maminya lagi, lagi ini, Maminya lagi down, lagi stress. Lagi sedih, nangis. Apa? Lagi sedih, lagi stress, Maminya. Galau, galau. Bisa, emang habi nyanyi, deh. Bukan nyanyi, sedih. Bukan nyanyi, sedih. Lagu baru. Sedih! 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 Maminya lagi sedih. Kok lo, lo nangis gak? Maminya begini, nih, Maminya. Sedih. Gara lo. Bayang! Maminya, kalau gue sih, gue sih tinggal masuk aja. Maminya, ngajak Maya aja, dah. Oh, yaudah. Diketnya dua, tuh. Dua? Berarti ini dua? Wah, kalau nggak nonton, ngenes, nih. Nyesel, tuh. Kenapa, Ben, nyeselnya? Sabtu, Kliwon. Depan komplek. Layar tancep, ini, mah. Layar tancep, layar tancep, liat tuh, baca. Tantem, relax. Bawa kursi sendiri, ya. Ijinin aja Mami sama Pak. Yaudah. Kok lo ngelarang? Saya bilang, izinin aja Mami. Saya bilang begitu. Udah, kalau gitu, gini deh, ya. Biar bagaimana, gue tunggu di tempat, ya. Yaudah, Pak Rt mau duluan. Gue duluan aja. Ya, buset. Saya ngomong begitu tadi. Yaudah, nanti saya bilangin sama Mami. Assalamualaikum, Pertem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Udah-udah aja nih, Pak Rt. CIV, loh, itu tiketnya. CIV? Wiss, motivator. Handal. Wiss. Iya, keren. Udah bermainan lah, pokoknya, Pak. Untuk hadir di sini. Ini siapa, ya? Masa enggak apa, Lek? Mong sasri. Gue kirain bapaknya Sinchan. Lek. Ba' B. Ba' Mik, Omik. Iya, bener-bener. Ba' B. Saya pikir Ucok Aka. Buka Ucok Aka udah almarhum, Mak. Tampilannya kayak gini dulu. Wah, Babe Cabita ini mah. Itu favorit saya, itu Ucok Aka. Keribu, dua keribu dulu, Ben. Tapi ini mah Babe Cabita. Iya, Babe Cabita. Dia tukang komik, tau saya. Bukan tukang komik. Komik. Iya, suka standing kan. Standing. Standing terus up. Gobrol-gobrol gitu. Oh, iya nih. Ini saya lagi ada job lah, kalau bisa kan. Jadi promotor, memang. Waduh, hebat jadi promotor. Promotor, sudah sukses nih sekarang nih. Baru disuruh untuk memotivasi Mami. Persis, persis, persis. Hebat ini, Lek. Tapi masa alamatnya persis pinggir kali? Emang iya, saya deket gawir di situ. Pinggir kali. Alamat Cikonewa persis pinggir kali, emang benar. Ini kira-kira untuk apa ini? Apa aja, pokoknya yang berbentuk dengan promotor gitu. Bagusnya sih, motornya motor second juga gak apa-apa. Ngopi aja dulu, Waduh. Boleh, minta. Boleh, boleh. Biar segar kalau promotor. Nipas nih. Oh iya. Kopi ku kentang, musti ku keras. Nikmat, sungguh nikmat. Kopi balong lantar. Kopi rasa kuat. Pak B, suruh nyomong, Pak B. Enak Medan nih harusnya. Enak nih? Enak banget. Music. Kayaknya dari Medan nih. Pahit, gak enak. Kopi rasa kuat. Kopi rasa kuat. Baunya kayak kopi. Kayak udah dingin. Iya emang. Males minumnya. Jangan dong. Kopi almost basi. Wow. Kopi orang hamil. Kayak udah dari bibir ke bibir nih. Baunya udah gak enak. Apalagi saya lagi hamil. Iya bener. Mendingan gak usah diminum deh. Gak usah diminum matanya. Kopi gak usah diminum. Pakainya dong. Lu pake ini. Coba ini. Pakai ini. Kak gitu lu ah. Cuman begitu dulu ah. Ngomongnya pasti gagap loh. Coba ngomong dong. Tuh. Keren. Gua juga keren tadi begitu. Enak banget. Disini aja. Tadi Scorpio gimana kalau Scorpio? Kamu adalah cewek yang suka perhitungan. Kamu adalah cewek yang suka perhitungan. Kamu adalah cewek yang suka perhitungan. Skor. Skor. Angka. Pio itu dari kata pie. Berapa? Berapa. Berapa skor? Berapa skor? Kalau saya? Kamu bintangnya apa? Saya Neptunus.